dukungan moral dari berbagai belahan dunia akan tragedikan juruhan terus mengalir terbaru datang dari sporter Borussia Dortmund Jerman dan Inter Milan Italia kedua tim asal Eropa beda Liga tersebut bersimpati atas tragedikan juruhan dengan membentangkan spanduk berisi dukungan saat pertandingan Liga sporter Borussia Dortmund atau akrab dengan sebutan di Borussia melakukannya saat Marco Reus dan kawan-kawan melakoni laga derklasiker Borussia Liga menghadapi Bayern Munich pada Sabtu 9 Oktober 2022 spanduk yang ditunjukkan kepada para korban tragedikan juruhan itu terpampang nyata di Stadion Signal Iduna Park ada dua spanduk dipentangkan sebelum laga Borussia Dortmund versus Bayern Munich dimulai dari dua spanduk itu satu diantaranya ditulis menggunakan bahasa Indonesia malang kamu tidak sendirian Justice for Kanjuruhan begitu bunyi tulisan yang dipentangkan sporter Borussia Dortmund selain sporter Borussia Dortmund dukungan kepada korban tragedi Kanjuruhan juga mengalir dari sporter Inter Milan saat berlagak di Serie A Italia kelompok sporter garis keras Inter Milan kurva Nord Milano 69 yang berada di sisi utara tak membentangkan spanduk putih bertuliskan Rip Kanjuruhan spanduk tersebut dibentangkan saat Inter Milan menjamu Sassuolo pada Sabtu 8 Oktober 2022 tak cuma membentangkan spanduk fans Nera Zuriturut memberikan penghormatan terakhir dengan melakukan menghenikan cipta kemudian pendukung Inter Milan mengakhirnya dengan tepuk tangan sebagai tanda dukungan aksi tersebut tentu mengundang netizen Indonesia ramai-ramai menanggapinya sebelumnya supporter Bayu Muni juga menyurahkan dukungan terhadap korban tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang dipentas Liga Champion saat melawan Victoria Pazen Sporter Dirwatan membenangkan spanduk raksasa bertuliskan Lebih dari 100 orang dibunuh oleh polisi Ingatlah para korban tewas di Kanjuruhan Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng